Sementara itu menuduki hasil terendah perolehan sementara Pilgub Jabar 2018 calon Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin menerima dengan lapang dada. Kang Hasan Sapan Akrab TB Hasanuddin mengucapkan selamat kepada pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum yang unggul berdasarkan hasil sementara. Sedangkan hasil resmi akan diumumkan 9 Juli 2018. Berdasarkan hasil perolehan sementara, pasangan calon Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin Anton Carlian menuduki peringkat paling bawah di antara tiga pasangan lainnya. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum memperoleh suara terbanyak dan untuk sementara unggul di antara tiga pasangan lainnya. Meski menduduki hasil terendah perolehan sementara, TB Hasanuddin menerima dengan lapang dada. Hal tersebut disampaikan TB Hasanuddin di kantor DPD-PDI Perjuangan Rabu Sore. Bahkan Kang Hasan, Sapaan Akrab TB Hasanuddin, berencana akan bertemu Ridwan Kamil untuk mengucapkan selamat atas kemenangan ini meski secara resmi baru diumumkan KPU pada 9 Juli. Setelah ada quick point yang hampir 100% itu, kemudian kami menilai, kami melihat bahwa suara kami tidak cukup untuk menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Ya sudah, saya harus realistis. Masih banyak pekerjaan, masih ada di pilpres, masih ada juga pil leg. Dan itu dalam waktu satu tahun tugas kami ke depan di situ. Kami menutupkan selamat tentu kepada pemenang yang belum secara pasti, karena harus melalui perhitungan yang real. Siapapun nanti, kami punya tradisi. Ya, ya kalah harus menghormati yang menang dan dukung yang menang untuk membangun Jawa Barat seluruh dunia. Kini, TB Hasanuddin yang juga Ketua DPD-PDI Perjuangan Jabar, akan kembali fokus mengurus mesin partai untuk menghadapi pemilihan calon legislatif dan pilpres 2019.